Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Nah guys, kali ini saya ingin melihat sebuah video dari Astro Kempat Karena di sebuah ajang konser Gegar Vaganza 5 minggu separuh akhir Ini sepertinya sebuah kompetisi bernyanyi Di thumbnailnya saya lihat ini seorang Zamani, seorang legenda dari Malaysia Dia dikenal di Indonesia sebagai vokalis dari Group Slam Dengan lagu fenomenalnya yaitu Grimis Mengundang Di sini Zamani menyanyikan lagu Di Matamu mungkin mirip Sufyan Suhaimi Kita akan lihat, di sini sudah ditonton 2,5 juta kali ketika video relaksin ini dibuat Dipublikasikan sekitar 11 November yang lalu Itu sekitar hampir 2 minggu yang lalu ya kurang lebih ya Oke, kita langsung lihat seperti apa video dari Astro Kempat dengan Zamani Di Matamu Oke, 1, 2, 3, Play Apakah kau tak mampu untuk menentukan Di antara kacadat bermata betapa telahanmu memaksaku mengundurkan diri Dan tak seharusnya aku Betemu dirimu Di dunia ini Dan tak seharusnya aku Terima kasih 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 Selanjutnya aku membutuhkan dirimu di dunia ini Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia Dan aku sadar berdiri, meratapi hati yang telah dilukai Aku sedang berdabai nanya Di matamu Terima kasih telah menonton Itu Zabani yang kita kenal sebagai vokalis lem Seorang legenda hidup yang masih dimiliki oleh Malaysia Dengan lagu yang abadi di Indonesia dengan judul gramis mengundang Terima kasih telah menonton Jangan-jangan Rupanya gerimis Rupanya gerimis Mengundang Dalam tak sedaku kebasan Seperti yang kita lihat zaman ini dengan style-nya Dia memiliki style yang gampang dikenali Seperti ini Dan di usianya yang sudah tidak muda lagi Dia tetap memiliki karakter vokal yang stabil Namun terlihat memang agak kesulitan dia karena mungkin faktor usia Tapi dia memiliki Apa ya Vokalnya itu stabil ya Dia tidak Naik turunnya jelas Terus Cekokan yang dia tampilkan Dia memodifikasi Di awal-awal memodifikasi lagu ini Ke selera dia Dan itu sangat masuk sekali Sangat enak sekali Maksudnya dari Tidak Tidak merusak lagu awalnya Lagu originalnya Dibawa ke versi dia Tapi Menjadi lebih fresh Sepertinya ini Sebuah kompetisi Kalau di Indonesia jarang ya Kompetisi yang menghadirkan orang-orang Yang memang Tidak muda lagi Seperti zaman ini Sekarang ini Ini sesuatu yang sangat patut diaspresiasi Karena Ini adalah ajang Dimana ketika Sebuah ajang atau kompetisi itu Tidak hanya Tidak harus dimiliki oleh Orang-orang muda gitu Dan Orang seperti zaman ini Yang tidak muda lagi pun Masih bisa berkompetisi gitu kan Dan ini sesuatu yang Baru Untuk ditampilkan Di Indonesia belum ada Seperti ini Karena memang lagunya Sudah enak ya Dari Di matamu ini Jadi enak sekali Denikmati Kita terbuai disitu Apalagi dengan Karakter yang ditampilkan Oleh zaman ini disini Dengan Ciri khas dia Dan Beberapa Ada cekokan yang dia miliki Yang agak rubah dari original Dan ini Menambah enak lagu ini Dan ini sepertinya sih Penonton sangat Mendukung Mengidolakan Kita lihat di video tadi Sangat heboh sekali Entah ini adalah proses Yang masih Apa Final atau seperti apa Saya tidak tahu Nampak ada tiga juri disana Yang juga Saya mungkin kompeten Dan Unik sekali tadi Memakainya Saya jumpa konten disini Sampai jumpa di video Reaktif selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya